Ayo bangsa Indonesia dengan siwa yang bergeri-geri, hari berjalan berusaha dan Nama saya Leonarda Yadipai dari Irian Jaya Di kabupaten mana kamu? Nabi, eh, Paniai Hah? Paniai Paniai, kelas berapa sekarang? Pernah kelas 6 Kelas 6 juga, umurnya berapa? Umurnya berapa kamu? 12 tahun 12 tahun, lantas yang dari ini, Kalimantan siapa Kalimantan? Ada? Kalimantan, coba ini Yang dari Kalimantan, ini Dari Kalimantan mana? Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan, sudah kelas berapa? Naik kelas 6 Kelas 6 Kelas 6 Kemudian sekarang daripada anak-anak ini Ingin punya cita-cita apa? Kelak kau kamu menjadi besar Sombor kamu Wah Menjadi? Presiden seperti Bapak Oh, bagus Tapi Presidennya itu hanya satu Seluruh Indonesia presidennya hanya satu Jadi harus terbutkan oleh 190 juta Kamu juga ingin menjadi presiden? Ya Ingin menyampaikan juga? Ya Kalau tidak jadi presiden jadi apa? Dari dokter Dari dokter Wah, bagus Dokter Sekarang dari antara anak-anak apa yang ingin menyampaikan sesuatu kepada saya? Coba tanya Nah, sana ini Bicara Ini Bicara sana Ya Apa yang ingin sampaikan? Nama saya Nama saya Elwin Rahadi Dari Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat NTP Dari Kabupaten mana? Dari Kabupaten Lombok Tengah Lombok Tengah Apa? Kamu mau nyampaikan apa pada saya? Saya mau nanya Ya Nanya-nya Boleh Boleh nanya Boleh Tidak usah malu-malu Apakah orang cacat itu bisa jadi dokter, Pak? Dokter Bisa Kenapa tidak bisa? Yang cacat kalau kejuali cacat mental barangnya tidak bisa Tapi kalau cacat tubuh pasti bisa Karena juga ada mulai Apa? Kalau cacatnya mulai kecil Itu adalah bisa belajar Bisa membaca, menulis Misalnya cacat-cacat buta Seperti Helen Keller saja Itu juga Lantas menjadi pemimpin dunia ini Itu juga cacat Jadi bisa asalkan mau belajar Lantas belajarnya Ada huruf sendiri Kalau orang Orang cacat mata buta Itu ada hurufnya sendiri Jadi bisa Tidak perlu khawatir Tadi ada anak-anak yang cacat tadi Tidak perlu khawatir Bahwa solat cacat itu Lantas tidak ada gunanya Masih ada gunanya Yang penting adalah semangatnya Semangat belajar Nanti semangat Mengabdi kepada negara dan bangsa Dan semangat untuk Menolong sesama Sesama manusia Semuanya bisa Dalam kemampuan Batas kemampuannya masing-masing Karena itu Mulai kecil Harus sudah Mempersiapkan Diri Dirinya mempersiapkan Itu Mas Nama saya Ruri Prihatini Lubis Dari Sumatera Utara Kota Madiya Medan Pak saya mau tanya Berapa jumlah penduduk Indonesia Yang tinggal di garis kemiskinan Mempersiapkan Seluruhnya 190 juta rakyat Indonesia Yang masih hidup Di bawah garis kemiskinan Sekarang tahun 1993 Kita Saat itu masih 25.900.000 25,9 juta Rakyat Indonesia Dan yang menempati Kurang lebih 20.666 Desa tertinggal Masih banyak Banyak Pak Tapi juga Yang sudah kita antaskan Daripada kemiskinan Sudah banyak Selama 25 tahun ini Dari 60% Sekarang tinggal 13% 13% Dari jumlah yang sudah Lebih tinggi Jadi sudah banyak Yang kita tertarung Tapi masih ada yang Juga belum Menikmati Pembangunan itu Masih hidup Di bawah garis kemiskinan Karena itulah Kita masuk Iblita Anem itu Berjuang Untuk mengentaskan mereka Di antara anak-anak Pun juga nanti Bisa membantu Di desa yang masing-masing Ya Terima kasih Pak Apa lagi Coba lagi Ya ini Kamu jadi presiden Kamu mau tanya lagi Nama saya Andi Pesal Pota Danyi Berasal dari Kabupaten Bonek Sulawesi Selatan Saya mau tanya Sejak kapan Bapak Bercita kita Menjadi presiden Wah Sebenarnya Sebenarnya Hanya sekolah Hanya sekolah Tapi untuk hidup Sehari-hari pun Sudah Susah Tidak seperti sekarang Kamu itu Sudah menikmati Daripada hasil Perjuangan Dan hasil Pembangunan Tak cita-tita saya Pada waktu itu Hanya ingin Berjuang Berjuang Untuk Membebaskan Diri dari Penjajah Dan telah berhasil Sekarang berjuang Untuk mengisi Pemerintahan itu Jadi terus terang Saya dulu Saya Tidak mempunyai Sita-sita Menjadi presiden Jadi Hanya Kemudian Secara Kebetulan Kemudian Di tengah Jalan Berjuang Ini Rakyat Mempercayai Pada saya Untuk menjadi Presiden Jadi lain Kalau kamu boleh Cita-cita Tapi dulu Saya tidak Mungkin Untuk Bercita-cita Menjadi presiden Itu tidak Mungkin Tapi toh Di tengah Jalan Perjuangan Tuhan Menginjinkan Pada saya Dengan dukungan Rakyat Saya menjadi Presiden Terima kasih Nama saya Hamli Dari Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Bangka Saya mau Tanya Mengapa Presiden Di Indonesia Cuma Satu Padahal Indonesia Sama Terang Nanti Kalau Presiden Itu Hanya Satu Untuk Wipin Negara Dan Bangsa Kalau Sampai Dua Tiga Nanti Lantas Tidak Bisa Berjalan Dengan Baik Banyak Pemimpin Banyak Kapten Kemudian Lantas Negara Menjadi Usak Tapi Terang Bahwasannya Presiden Yang Satui Hanya Melaksanakan Apa Yang Diputuskan Oleh Rakyat Melewati MPR Menentukan Garis Besaran Negara Walaupun Satu Tapi Sebenarnya Terikat 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 Kepada Garis Besaran Negara Terikat Kepada Pansasila Terikat Kepada Undang-Undang Dasar 45 Jadi memang Tidak Boleh Menurut Undang-Undangnya Memang Hanya Satu Tidak Boleh Satu Hanya Untuk 5 tahun Setelah 5 tahun Boleh Dipilih Lagi Untuk Berapa 5 tahun Setelah 5 tahun Kemudian Lantas Pertanggung Jangan Bisa Juga Dipilih Lagi Untuk Berapa 5 tahun Begitu Setelah Kenapa Kamu Tanya Begitu Kenapa Sama Kamu Tanya Begitu Sama Yang Suruh Karena Hanya Ingin Tahu Kalau Di rumah Juga Begitu Kan Tidak Ada Bapak Dua Tiga Bapak Yang Satu Yang Yang Memimpin Rumah Teng Bapak Hanya Satu Juga Sama Lagi Ini Ini Nama Saya Sakinah Dari Kalimantan Selatan Pertama Dia Banjar Masih Saya Mau Tanya Pak Apa Anita Itu Bisa Jadi Presiden Bisa Bisa Sama Boleh Sekolah Di mana Pak Sekolah Sama Saja Persyaratannya Menjadi Pemimpin Yang Mampu Menguas Ilmu Pengetahuan Dan Juga Bertabiat Baik Itu Serta Berpegang Teguh Kepada Dasar Perjalanan Kita Lepas Silah Undang Dasar 45 Gali Pesan Negara Dan Mengerti Negara Dan Pesan Jadi Boleh saja Kamu juga Boleh Menjadi Presiden Kalau Tidak Menjadi Presiden Republik Indonesia Yang Menjadi Presiden Salah Satu Perusahaan Itu Bisa Banyak Kalau Presiden Perusahaan Itu Banyak Tidak Hanya Satu Dua Tapi Banyak Gitu Ya Nama Saya Apakah Waktu Kecil Apakah Waktu 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 Kecil Hobi 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 Saya Sebetulnya Hobi Saya Main Sesuai Dengan Dengan Keadaan Kalau Sepak Bula Tidak Pakai Bula Pakai Jeruk Itu Yang Dibakar Kemudian Dibakar Buat Jeruk Itu Kemudian Yang Dipanasi Menjadi Lunak Itu Yang Ditendang Karena Tidak Mungkin Membeli Bula Karena Sulit Daripada Hidup Bapinya Main -main Sama Teman Teman Sehingga Teman Teman Bapak Juga Banyak Nama Nama Saya Anggun Setiar Ini Dari Jawa Tengah Kabupaten Gebumen Maaf Pak Saya Mau Tanya Pada Ibu Menurut Ibu Anak Yang Sehat Dan Baik Serta Bahagia Itu Yang Bagaimana Yang Sehat Yang Sehat Yang Baik Anak Yang Sehat Dan Baik Itu Adalah Anak Yang Tidak Sakit Sakitan Sehat Tidak Sakit Sakitan Yang Baik Itu Yang Selalu Berbuat Baik Dan Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Berbakti Kepada Orang Tuanya Dan Berguna Bagi Musa Bangsa Dan Negaranya Dan Percaya Pada Diri Sendiri Untuk Dapat Melaksanakan Segala Macam Pekerjaan Maupun Tugas Apapun Yang Diterikan Itu Dapat Dilaksanakan Dengan Baik Ya Dari Keinginan Saya Selalu Cari Kesempatan Untuk Balas Budi Kepada Rakyat Indonesia Yang Baik Sekarang Balas Budi Itu Saya Ngatakan Saya Wujudkan Dalam Rangka Menseksesim Pembangunan Itu Baik Terima kasih Saya Kira Sudah Sebanyak Ini Dari Nama Saya Sardi Dari Sulawis Tengkara Kedera Kabupaten Kedera Saya Maksudanya Bagaimana Cara Merawat Kesehatan Yang Baik Cara Merawat Kesehatan Yang Baik Itu Tentunya Bapak Bapak Dan Ibu Juga Beri Betunjuk Pada Waktu Kecil Harus Dipatuhi Harus Cukup Makan Tapi Juga Jangan Berlebihan Kemudian Juga Daripada Larangan Larangan Yang Diberikan Oleh Bapak Bapak Dan Ibu Yang Menggaguh Kesehatan Juga Harus Dipatuhi Jangan Kemudian Terlalu Banyak Sambel Tapi Sambelnya Banyak Murutnya Kemudian Menjadi Murus Lantas Menjadi Sakit Begitu Apa Kalau Kemudian Lantas Ada Rasa Sakit Harus Segera Tanya Kepada Yang Ahli Kepada Mantri Kesehatan Kepada Dokter Mampu Juga Kepada Teman Temannya Yang Sudah Mengetahui Jadi Jaga Dengan Baik Jemakannya Dijaga Kemudian Juga Istirahatnya Dijaga Lantas Juga Kerjanya Dijaga Terus Ada Keseimbangan Namanya Sampai Lagi Bentar Lagi Boleh Tari Tari Tari